Intro Di balik ketegangan aktor Handika Pratama, ada momen menarik dari Handika saat menyambut kelahiran putri cantiknya. Sebelumnya pria berusia 35 tahun itu mengaku sangat tegang karena baru pertama kali mengalami masuk ruang operasi. Kini ia menceritakan kegerogiannya saat ia akan mengumandangkan azan pertama kalinya di telinga buah hatinya. Saking groginya ia mengaku sudah latihan azan sebelum putrinya lahir agar tidak ada lafaz yang salah saat mengazani putri pertamanya. Berikut cerita lengkap yang diakui oleh Handika Pratama sebagai momen paling haru di dalam hidupnya. Wah perasaannya. Makanya jadi kemarin Oci sempat posting foto terus dokter Dinda komen ini ketegangannya bukan settingan kan. Karena bener-bener kita tuh pertama kali masuk ruang operasi terus momen mengazankan. Jadi ada momen gue mengazankan menurut gue yang paling haru dalam hidup gue yang pertama mengazankan saat tahun lalu mama pergi dan yang kedua mengazankan menyambut vanilla lahir. Itu rasanya luar biasa banget sampai suster ya dan dokter di dalam itu pas gue ngomong azanin gitu tanganku gemeteran gitu. Tenang mas, tenang mas. Nanti azannya salah gitu ya. Kan karena kemarin banyak video viral ada orang yang ngazanin malah baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini itu takbiran bang. Azan untuk men-takbiran. Ini takbir kan? Tenang mas, tenang nanti azannya salah. Azan di kuping kanan, komat di kuping kiri ya. Gue gak bohong, gue latihan azan. Karena gue takut salah. Takut salah karena momen kadang-kadang ya. Kalau pas kita momen grogi, kadang-kadang suka nyanyi aja bisa lupa lirik kan gitu. Jadi gue latihan, menempat latihan. Di kamar tuh gue latihan. Sampai akhirnya gue live langsung di depan Vanilla. Dan Allah Allah, dia lagi nangis kenceng banget. Pas gue azanin, diem. Bener-bener gue azanin, diem. Bener-bener gue pas gue azanin, diem. Tapi gue gak azanin sampai gemeter gitu. Terus dipegang sama dokter, udah tenang mas, tenang-tenang gitu. Yaudah gue gak azanin. Gue ulang lagi. Terus sebelah kiri, komat. Kanan azan, kiri komat. Alhamdulillah ya, gue bersyukur gue bisa mengalami hal ini dalam hidup gue. Dan luar biasa banget sih. Kalau nangis sih, kebetulan gue bukan tipe orang yang gampang haru banget gitu ya. Jadi gue gak nangis. Tapi oci-nya, wah, banjir. Kalau oci sih banjir. Tapi rejeki yang ngeliat anaknya duluan gue. Karena oci kan tidur gak keliatan. Pas dokter dinda angkat, wah gue duluan yang ngeliat gitu kan. Gue duluan yang ngeliat, terus habis itu langsung nangis, kejar. Jadi gue pas ngeliat anak itu bener-bener nangis gue. Tapi pas gue mengazanin, gue udah lebih tegar. Berusaha supaya lafalz gue juga bener gitu. Kalau gue sambil nangis kan takutnya penyebutannya salah. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Sub indo by broth3rmax